Saya Brian Jabli, kembali hadir untuk Anda. Saudara Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus tugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan 6 saksi terkait tugaan pemerasan ini. Salah satunya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi mendambahkan, berdasarkan hasil gelar perkara, status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polisi segera mengeluarkan surat untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti. Ada pun pasca pelaksanaan di gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan. Selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan. untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sementara itu foto pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo yang beredar luas termasuk yang akan digali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat itu masuk materi penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yasilimpo oleh pimpinan KPK.